Halo guys and welcome back to my channel bersama saya Budi ya hari ini kita tes lagi ya Pongo 725 udah pada tahu ya CPU nya i7 game 12 dan RTX 2050 ya Oke ini kita capture dengan PC kedua ya pakai capture card di sini kita mau tes game Battlefield 2045 ya eh atau betul 5 ya betul 5 ya Hai lori selalu lupa judul ya di sini namanya fullscreen rosenya HD ya ini monitor saya full HD 60fps oke di eventsnya kita pakai apa nih of ya Hai S2 nya Oh terus pakai upscaling auto terus ini auto minimum latency ya Hai Ki kita tes dulu yang ini ya yang low ya Oke sementara suhu di kamar di ruangan ya tepatnya 30,3 ya dan lebih sementara di 30fps ini karena di cutscene ya nggak bisa kita ngapain-ngapain ya ya tetap di di 30 CPU nya di 72 derajat ya luktuatif ya itu normal dari 65-80 tadi Hai GPU nya 54 ya Hai ram yang udah kepake itu sekitar 9,9 10 meg 10 giga lah ya eh ya 10 giga ya Hai rambawannya sudah 16 giga ya 8x2 ya 8 GB daduk keping ya Saudi slot Oke kita enjoy dulu ya ini cutscene di awal hai 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 halo nggak salah ya yang saya baca Battlefield 2045 itu lebih ke ini ya jaringan ya mainnya multiplayer jaringan itu perangnya itu antara China dan US tuh gile masa bisa memprediksi si game ya yang sekarang kan mereka lagi ini ya orang ekonomi ya sik kalau ini batu 5 ini lebih tentang ini ya pd2 ya orang dunia itu supaya Hai masa perang itu akan ini ya memasihkan potensi seseorang ya Norwegia 1940 5 tahun lagi itu Indonesia merdeka ya ngomong guys buat yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya enggak gampang lo jadi streamer Allah ini saya masih apa lihat di kondisi lampu yang dinyalakan ya mata jadi perih terus download game butuh koneksi internet yang bagus ya habis itu detest gamenya storage-nya terbatas ya dites dihapus satu-satu apa ini Oh pistol zaman lama semuanya apa ya 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 aku ketekan apa ini tidak sengaja ketekan ya ya sorry guys balik lagi ya ada yang tidak sengaja ketekan selamat menikmati kenapa Terima kasih telah menonton! 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 Mantap sekali! Terima kasih telah menonton! 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 Sudah menonton! Apa yang terjadi? Lalu mati Oke kita sekarang cobain ini ya Medium Oke ini medium ya Medium settingnya medium Raise the noise Terlalu terkontrol Mana musuhnya? Enggak enak ya Ini masih scroll kebawa buat ini naikin Invent lock Oke malah salah ya Oke ini bisa dapat 94 ya Jadi kita coba pakai settingan high aja ya High lah high 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 Oke ini settingan high ya Hantar gak enggak enggak mana? Letting high sudah ini ya Bisa Entah mana musuh Mana ini ya Oh ada banyak loh Jäger hinter mir Ini ta musuh tak Bingung loh Oh bukan There's one behind you Ah Kena ini dah Wah ini di darat Lebih berat ya Masih dapat 60an loh Setting apa tadi Sampai lupa Settingan hack loh Mantap lah ya GG Eh return to combat area Ya Ya Kayak rambut Ya Oh iya rambut meledak juga modal akhirnya enggak Terima kasih Terima kasih Yang kalah juga banyak yang mati Yang menang juga banyak yang mati Beginnings Endings In between one and the other Between first and last Always searching Sometimes finding Brothers Tidak ada dunia yang lain selain keluarga, teman, dan sanak familia Kata-kata yang mantap Jadi kalau sudah tahu begitu Jika kalau sudah tahu begitu Maka Stop war Make love and stop war Battlefield 5 Mantap Mantap sekali openingnya Sangat menyentuh ya Sampai saya Apa meneteskan Edmata Edmata buaya Apa ini? Oh oke Ini baru bisa dimainkan ya Oke lah guys Kita sudah di 20 menit ya Kayak Sampai disini dulu Tes game Battlefield 5 ya So far dari tes Kita sudah bisa lihat ya Semua bisa ya Mau settingnya low Medium High Low ya EPSnya makin tinggi Medium ya Sedikit lebih rendah daripada low High Sedikit lebih rendah Tapi masih di atas 60 EPS ya Dan Ya Grafiknya itu lebih mantap lah Ya Semua buat Memanjakan mata sih sebenarnya Ya Balik lagi sih bang Yang aku bilang ya Tergantung budget Ya Yang pasti Kita fansnya Nvidia ya Lebih senang pakai Nvidia Karena drivernya Selalu terdepan Dan lebih stabil Oke guys Sampai disini dulu Video kali ini ya Terima kasih sudah mampir Dan Jangan lupa Bantu saya subscribe Balik ya Share like dan komen Jika perkenannya Mau donasi juga Boleh ya Tinggal scan aja Barcode di Pojok kanan bawah Oke Sekali lagi Terima kasih Dan see you on the next video Bye 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 Bye